Intro Halo sahabat sehat, bertemu lagi bersama saya Dr. Priscilla Johanna Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya tetap bugar ya Nah di sesi kali ini saya mau bertanya nih pada kalian Siapa diantara teman-teman yang sering menguangkan waktu untuk berolahraga di Car Free Day? Nah sebelum melakukan olahraga di Car Free Day, kalian melakukan pemanasan dahulu atau tidak? Kalau misalnya tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu, ada loh dampak negatif atau resiko dari hal tersebut Resiko yang pertama saat kita tidak melakukan pemanasan saat olahraga adalah Otot kita dapat cedera, dapat keram dan juga yang paling parah adalah dapat terjadi yang namanya tendinitis Atau peradangan pada otot Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena saat olahraga tapi kita tidak melakukan pemanasan, otot-otot kita itu masih kaku seperti itu Resiko yang kedua, kita cepat lelah dan juga cepat kehabisan nafas Sama seperti terjadi pada otot tadi, tubuh kita belum menerima atau belum siap untuk melakukan gerakan aktivitas dalam olahraga Resiko yang ketiga, kita cepat menjadi pusing atau bahkan sakit kepala Wah kalau sudah seperti ini, kita tidak efektif untuk melakukan gerakan-gerakan Dan konsentrasi kita berkurang, lalu juga akhirnya kita hanya terpusat pada rasa pusing dan juga sakit kepala kita Karena kita tidak melakukan pemanasan sehingga volume oksigen ataupun asupan oksigen dalam darah kita belum siap untuk menyadarkan oksigen di dalam darah Nah lalu berikutnya, apa saja sih dong manfaat dari melakukan pemanasan? Nah manfaat dari melakukan pemanasan Yang pertama, meningkatkan metabolisme otot kita Lalu meningkatkan elastisitas serat otot Lalu meningkatkan volume oksigen dalam darah kita Lalu yang berikutnya, membuat sendi-sendi tubuh kita menjadi lebih efisien Dan yang berikutnya adalah dapat membantu glikogen terpecah sehingga dapat diubah menjadi energi saat kita berolahraga Buat teman-teman yang ingin melakukan gerakan pemanasan tapi bingung apa saja gerakannya Berikut beberapa gerakan yang simpel Gerakan yang pertama, jalan di tempat sambil mengepalkan tangan dan siku membentuk 90 derajat Gerakan ini dapat divariasikan sambil berjalan ke depan dan juga berjalan ke belakang Lakukan hal ini selama 3 menit Gerakan yang berikutnya, angkat salah satu kaki dengan posisi lutut menekuk 90 derajat Tegakan punggung dan kencangan paha Selesai melakukan pada satu kaki, ganti dengan kaki yang lain Lakukan gerakan ini setidaknya 30 detik Gerakan yang berikutnya, jalan di tempat sambil memutar bahu ke depan dan juga ke belakang Masing-masing sebanyak 8 hitungan Gerakan yang berikutnya adalah Berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu Rentangkan kedua tangan ke depan Tekuk lutut Turunkan bokong setinggi paha Tahan beberapa lama Dan lepaskan Nah sekian tips seputar pemanasan dari saya Jadi ingat ya teman-teman Punya hobi atau kebiasaan berolahraga itu baik dan juga sehat Namun apabila tidak dibarengi dengan teknik pemanasan yang tepat Hal ini dapat membawa resiko yang buruk bagi tubuh kita sendiri loh nantinya Nah kalau kalian punya pertanyaan seputar olahraga ataupun tentang kesehatan lainnya Yuk komen di bawah ya Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman kalian Oke terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa Salam Godok Sehat itu mudah Selamat menikmati